Oke teman-teman, kembali lagi bersama Digi disini Dan kali ini kita bakal membagikan tips ya Jadi saya akan bakal membagikan tips kepada kalian semua Bang, gimana cara menghadapi tim kita yang sudah mentalnya down ya Misalkan jangglo-nya lagi gangguan sinyal Lalu dia jangglo-nya agak masimal Lalu tim kita ngebacot Itu gimana caranya bang? Nah, jadi disini aku ambilkan gameplay ya Ini aku ngerecordnya waktu di rumahnya bang Mika kemarin Jadi nanti vlognya bakal menyusul Oke, jadi disini aku langsung aja ngambil observer ya Karena tim kita gak ada observer-nya Karena itu penting banget kalau jangglo-nya 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 Supaya farming di awal gak terganggu Sebenernya di tim ini tadi, aku juga dipacotin Wah ini digaming palsu ini ya Wah cupu ini pasti Nah, digituin aku Tapi aku ya diem aja Jadi Jadi Cara yang pertama ketika tim kalian bajot Kalian diemin aja Kalian fokus sama game Fokus sama game gitu loh ya Oke Disini aku fokus sama game ya Aku langsung bantuin buff mera Aku tarik ke hutan itu Kesemak-semak Kenapa? Supaya gak diambil musuhnya Siapa tau ada musuhnya yang disemak-semak Sana sebelah atas itu Nah Lalu diambil Kayak omangnya Setil-tiba nyetil Nah Takutnya gitu Nah kayak gini Nah disitu Tiba-tiba dia masuk Ngambil junglernya Kayak si Ucep dulu pernah Percolongan gitu Terus Kita langsung ke bawah Karena si Jabisnya bakal gawah ini Jadi kalau kalian suka dengan konten seperti ini Aku bakal bikin kayak gini Mereview gameplay Supaya kalian bisa bermain lebih baik lagi Oke Nah disini kita bakal ngegeleng maloknya Ini aku agak lupa sebenarnya Ini gamenya Karena udah beberapa hari lalu Oke Nah itu loh Sejago'i Sejagoi 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 Nah disini aku Terus sabar Sleet Nah Kaku wat ini sebenarnya Kita sembar ini Kalau gak salah ini Sejagoi Sejagoi Nah dia salah jalan Dia mati Oke Jadi ini Awal mulanya Bukan mulanya sih Mulanya tadi tuh ketika aku mau pake Midlender Tapi udah diambil 2lender Yaudah aku ngalah Aku dipacotin Wah di gaming Falsu ini Kalau asli Tunjukkan kasarnya Katanya 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 gitu Nah yaudah aku diem aja waktu itu Oke ini aku nahan disini Aku gak balik dulu kenapa Karena gripnya harus kita tahan Nah ini harus kita bunuh temen-temen Ya Jadi kita Manfaatkan skill 1 kita Skill 1 Oke nah Lembek Zepis gitu Autonya bilang lagi Jadi autonya disini yang ngebacot ya Oke liat Main serius Please Nah Jadi kita Ya kita Berusaha Menyatukan Apa ya Tujuan Team kita ini Yaitu menang gitu loh ya Bukan karena Kita pengen MVP Atau karena Apa Tadi orang-orangnya juga Bilang Jangan banyak Jangan banyak chat Please Gitu loh ya Ini aku recordnya malem nih ya Jadi agak ngantuk ini Maaf ya Terus Aku ketengah Bantuin Tulenya Supaya gak ke Gang sama Si Ormah sama Lawyernya Nah disini Ormahnya disini Kita sembuh aja Nyot Nah Kita jagain hutanya Zepis Intinya gitu Kalau kita Observer Kita jagain junglernya Dan jagain Hero-hero Team kita yang lemah Ketika Intinya gitu Sama kita Jalan-jalan Buat cari keberadaan Musuh dimana Supaya junglernya lebih enak Cari posisi Nah disini aku langsung Ulti aja Dapet satu lidis Nah Nice toh Nah nice Itu juga mati juga Nah Jadi gitu Aku langsung pake ulti Ketika lidis dateng Sama maloknya Nah kita Kita dapet lagi nih Nah double kill Si Tulenya Oke Dapet abyssal Dapet kill 3 Nah nice banget toh Jadi Si Tulenya ini juga winter Dia dari mid Langsung Bantuin ke abyssal Jadi dia ini gak Bersih ini mid dulu Tapi dia langsung inisiatif Wih Di bawah itu Lebih worth it Kalau aku bantuin Abyssal sama Bantuin gajahnya Aku ini sama Zepisnya Buat ngegring malok sama lidis Nah Kalau misal pun L'oreal pun Nge-push tower Di mid Dia gak bakal bisa Karena masih di Early game gini Nah jadi aku Langsung Inisiatif Oh ini si Autonya banyak chat Banyak ngebacot gitu ya Dalam tangan kutip Nah yaudah Aku langsung Jaga lane bawah Supaya aku dapet creep Supaya aku dapet gold Karena Kalau kita sebagai observer Itu sebenernya gak boleh ya Di link gini ya Kita harusnya Cari kebadan musuh Roaming Nah Tapi karena Kondisi ya Kita harus Manfaat kondisi Kalau timnya kayak gini Kita gak bisa berharap Sama autonya Yaudah aku Inisiatif Buat ngambil Line nya disini ya Disini aku beli Degis dulu Karena lidisnya sakit Kasih makan aja terus Nah itu kan Si autonya Gampang mati temen Gampang mati temen Jadi siap Gak memperhitungkan Ketika mau maju Buat ngegang musuh Tapi Temen kita belum siap Masih di hutan tadi Sebisnya Nah gitu ya Nah ini aku langsung Geng aja disini Aku lupa gitu Nah Set Gak jadi Gak jadi ya Gak jadi ya Oke Ini kita tahan Artunya Terlalu apa ya Gak Lihat temennya gitu ya Kalau mau ngegang gitu ya Manfaatin skill satunya Gak bisa Oke Artunya Mau lean lagi Tapi kita bantuin nih Gak masalah Karena ada lidisnya Ini kita Ngecet apa lupa aku Fokus Please Nah intinya kita juga mengingatkan Kalau misalkan Bentar bentar Ini set Set Bentar Ya bentar Set Nah fokus ini sih sebenernya tuh Harusnya si sepisnya Nah ini Untungnya tadi maloknya itu Bentar 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 Oke Sepisnya nice banget tadi disini tuh Tapi dia Juga mati Tapi gak apa Nah tadi kita ulti Aku lupa kalau maloknya itu Ngecet Kalau maloknya itu Punya skill 3 masian Nah jadi aku Kesalahanku disitu tadi Itu kesalahanku ya Yang pertama Bang Gwifoscape Atau Omni Arms Jadi aku jawab aja Omni Arms aja Kenapa? Karena Kita udah lebih unggul Kekayaan daripada musuhnya Kita juga menang Tower sama abyssal Nah Jadi Kalau sepisnya lebih kaya Mending beli Omni Arms Kalau menurutku lho ya Aku Gak mau Memberikan Blitnya patent Yang lain nanti Dikira sesat gitu lho ya Jadi menurutku gitu Kalau misalkan Kita lagi tertinggal Keadaannya Cepisnya Beli Voscape Gitu oke Nah disini Kita Ngepush aja Supaya musuhnya terkecoh Misalkan Si Maloknya mau kebawah Mau ke tengah Dia jadi kebawah Nah Omarnya ini Omarnya aslinya di tengah Dia jadi kebawah Kenapa? Karena Kita push Scriptnya Oke Oke Semoga kalian paham Ini agak melibat Menjelasanku Tapi ini sangat penting Apalagi kalian Observer Supaya Kalian Gak Gampang Kalah gitu lho Ini artunya mati lagi Kesekian kalinya Artunya mati Itu berapa kali tadi Gak tau Nah Sudah gitu Terus kita ingetin lagi Bentar Bentar Aku lupa ingetin apa Kalau gak salah sih ya Bisa Aku lupa sih Oh Incau lindis Kalau gak salah Lupa aku Nah Itu langsung di Bunuh-bunuh aja Lindisnya Nah Meledak Z Z Door Door Dapet Sebenarnya kita gak perlu Nyampain Cuma kita juga butuh gold Karena Kita lebih bisa mengkontrol Musuh Pakai Chaknau ini Ya Jadi efek-efek musuh Lebih bisa hilang Kalau kena Chaknau ini Tulenya harus bilang Asli Abyssal Eh bukan Abyssal Sentinel Kenapa Sentinel Supaya Yang atas itu Yang atas siapa ya Wonder Woman Wonder Woman Maksudnya makin kaya Cuma Wonder Woman mati Jadi autonya Jadi aku selalu ingetin Misalkan Kita teamnya ada yang bacot Ada yang Gak niat main Ada satu beban Gitu lah ya Kita harus ingetin Supaya Fokus Tower Gak fokus sama individu Lalu fokus sama Abyssal Lalu sama Sentinel Karena hal-hal kecil itu sangat penting Supaya kita gak ketinggalan gold temen Kalau kita ketinggalan gold Kita bakal Lebih gampang dibunuh musuh Di kocak musuh Nah kita dapet nilin disini Aku ingat ini Ini dapet nilin disini Ini dapet nilin disini Onslok Onslok kan Onslok kan Ya jadi Ya gitu Disini aku lebih kaya daripada autonya Kalau gak salah itu Karena aku langsung inisiatif Oh kalau observer Aku gak bakal bisa ngangkat tim ini Karena aku paling miskin ya Observer itu adalah yang paling miskin Nah jadi aku Mending aku jadiin itemku Supaya aku bisa mengkontrol musuh-musuhnya Gitu Demikian lu gitu loh ya Bang Kalau aku pake jungler gimana Nah Biasanya kalau kalian jungler Lagi gangguan sinyal Atau apa Kalian ya Chatting temen kalian Bilang dulu aja Awalnya Gitu Nah ini aku ingetin Supaya focus tower Kenapa Karena di tim kita gak ada archernya Sedangkan musuh Junglernya archer Kalau kita gak focus tower Kita kalah tower Kita kalah telak Nah ini aku langsung ulti aja Supaya cepet mati ini Oke Langsung kita masuk sini Tapi gak kuat itu linisnya Ini lagi malok dateng soalnya Nah Tapi dapet sih Sehabisnya Nice Duh mati Nah Nah Langsung aku supus atas Oke Salah beli item Nah itu Udah jangan dibully gitu Itu jangan dibully Kalau sehabisnya Salah beli item aku bang Yaudah jangan dibully Game aja Yang penting mainnya bener gitu loh ya Disini gak bisa nge-push sih Oke Oh bisa 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 Ini Oh Gak bisa ya aku lupa sih Soalnya ini gameplay Bapak-bapak yang lalu Oke Nah ini aku langsung Ajak buat ambil Bavio sebenernya Si toolline nya Dia langsung peka ya Dia langsung Lihat map Bavionya musuh ada Dan musuhnya kosong Yaudah sudah diambil Nah karena toolline kalau ada Bavio Dia Lebih cepet cooldownnya Oke Bentar Ini aku Nah ini aku nahan disini Musuhnya Kenapa? Supaya L'oreal nya Masih Rioma nya gak ke mid Sedangkan temen kita Mau nge-push tower di mid Gitu ya Jadi inisiatif gimana caranya Supaya Kita bisa dapet tower Tanpa ada archer di tim kita Ya kita Tahan kayak tadi tuh ya Jadi kita langsung Disini ada heal Jadi aku gak takut sebenernya Cuma tim kita gak berani nge-push Jadi aku ingatkan Supaya ambil abisal dragon Nah kita tahan disini Supaya apa? Supaya musuhnya gak nyampahi abisal dragon Disini aku bantu nge-hit bentar Karena sudah ada toolline sama CP-nya di atas Nah CP-nya dateng Aku langsung bantuin di atas ini Bentar Nah ini aku Aduh Ini aku bersihin gripnya Supaya kita dapet gold Dan kita bisa nge-push towernya pake grip Oke Nah ini ada ormar Gak aku open sih Gak aku pake ulti Skill 3 Karena mahluknya lebih Butuh Apa ya Counter kita gitu ya Jadi kita bisa meng-counter skill 3 nya mahluk Gitu oke Nah si Ardo nya nge-push tower atas Kita koceh disini Kita coba tahan disini Kita maju-maju tahan-tahan Tapi si Ryomanya gak mau fokus sama kita Dia langsung ke atas pinter dia Nah ini kita langsung ke DS Aku ingatkan supaya DS Karena kita mau nge-push sampai kapanpun Gak bakal kuat Kalo gini terus Karena kita kekurangan Archer Sedangkan tim kita Kayak gitu artunya Nah Z Nah ini bagusnya CP-nya langsung dapet si Leads-nya Leads-nya melakuin kesalahan Maju Dapet deh Ini aku langsung bantu aja Kalo si CP-nya masuk-masuk ya Kita langsung masuk juga Kenapa Karena biar kita gantian di hit tool nya Bukan cuma CP saja Nah dapet Nah habis semua Nah bloodbath Terus aku ini ingetin supaya DS ambil Darkseller Supaya apa Karena aku lupa sih ini aku ambil DS atau ini aku N Kayaknya aku ini ambil DS dulu Oke Kita beli Term of the Reaper Kenapa? Karena Loreal-nya sama Ryoma itu ada pasif regen HP Supaya Lebih minimal lagi regen HP mereka Oke Disini bang Kok kamu ngeluarin ulti buat ngambil buff merah Supaya buff merahnya gak diambil sama lindis Kalo diambil sama lindis DS Nah kita ingetin DS Kalo buff merahnya diambil sama lindis Demikinnya makin sakit Nah itu Lugikan buat kita Oke Jangan dulu Iya jangan dulu Cuma kita isyaratkan supaya kumpul di DS Itu maksudnya Nah kita langsung tahan pakai S1 Ya Oke Kita tahan disini Supaya si Siapa itu? Jungle nya sepih Supaya bisa ambil DS Karena dia sudah bisa selesai DS Di menit ke-12 Ke-13 Ini bisa Oke Nah dapet kan Kita tahan tadi Supaya maksudnya gak nge-steal DS nya Gitu ya Jadi inisiatif Ini aku sebagai observer Lalu ke laner ya ini ya Karena terpaksa Karena auto nya Kurang sip gitu ya Menurutku ya Jadi Nanti juga ada Mungkin gameplay tentang Jungler Mungkin kita lagi Gangguan sinyal di awal Lalu kita Jaga jungler gimana caranya Nah Disini langsung Abis semua sih mereka Karena kita ada buffer DS Mereka maksain aja Dan disini aku gak balik ya Kenapa? Karena mereka butuh skill 1 ku Skill 1 ku ada efek Slow sama efek anti regen Regen nya cuma 50% Nah Biasanya kalo kalian pake chaknar Kalian jangan balik Meskipun HP kalian tinggal Setengah ya Atau tinggal Seper 4 Kalo kalian Masih bisa ngasih skill 1 Dari jalan-jalan Ya kalian kasih aja Supaya tim kalian gak Kewalahan lah ya Supaya Lebih menang lagi Ketika warna Dan disini aku MVP toh Akhirnya Jadi itu ya Semoga kalian Bisa bermanfaat ya channel ini Semoga kalian Bisa mendapatkan ilmu Disini aku gak Maksud Menggurui Bukan berarti aku lebih guru Dari kalian Cuma aku ingin Memberikan tips dari aku Untuk menghadapi Tim-tim yang bacot Karena aku sudah Sewering banget ya Timku yang ngebacot Atau tim musuh yang ngebacot Intinya Kita fokus saja Sama game-nya Nah disini kita Tunjukkan kan Kalo intinya itu Skill itu lebih penting Daripada bacot Oke Nice banget Jagamu Nah Sekian aja teman-teman ya dari saya Ini udah 16 menitan ini Semoga kalian Terhibur lah ya Dengan Terhibur apanya ya Orang lucu ya Semoga beranfaat Semoga bisa Membantu kalian Menghadapi para Mbe 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 Itu ya di Aren Antaris Oke 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 Jadi itu aja Jangan lupa tekan like Dan jangan lupa tekan subscribe Kalo kalian mau Membagikan video ini ke teman kalian Misalkan ada teman kalian yang emosi Karena dapet tim yang suka Ngejat-ngejat gak jelas Ngebacot Kalian bagikan aja tips ini Supaya kalian juga bisa Membagikan kebaikan Oh Cangkemmu Oke Terima kasih ya Jadi itu aja dari aku Bye bye See you in the next video Dadah 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 Dadah